Ini adalah sebenarnya bahan untuk pembuatan bonsai ukuran besar atau pot-pot besar. Namun dengan bahan ini saya membuatnya untuk ukuran pot bonsai kecil. Jadi saya harus memangkas ulang agar cabang-cabang semakin pendek dan tumbuh tunas baru. Ini pada pucuk mulai tumbuh tunas-tunas daun baru. Namun jika dibiarkan batang ini akan terus memanjang. Jadi hari ini saya akan memotong cabang ini agar tidak tumbuh memanjang. Saya akan memotongnya agar pendek. Terima kasih atas dukungan anda. selamat menikmati selamat menikmati jangan sampai terkena hujan namun harus terkena sinar matahari langsung untuk pengeringan luka bekas potongan inilah hasil pemotongan untuk pembentukan cabang agar cabang tidak memanjang dan akan tumbuh tunas-tunas baru jadi batang tetap pendek inilah hasil setelah pemotongan atau pemangkasan cabang-cabang adenium untuk membentuk bonsai perbandingan tinggi seperti ini dan tinggi pot seperti ini ini setelah tumbuh tunas baru satu dan dua dan tiga dari kesemua cabang baru tiga yang telah tumbuh dan bisa dilihat ada tiga cabang yang warnanya menghitam ini juga dan ini yang lainnya cabangnya bagus tidak busuk berwarna hitam sebenarnya ini saya tidak mengupload terlebih dahulu tunggu tumbuh semua cabang terlebih dahulu namun dikarenakan ada yang ingin melihat hasil dari pemangkasan adenium kebanyakan membusuk inilah hasil dari pemangkasan adenium tanpa menggunakan obat apapun pada batang namun tidak membusuk biasanya membusuk karena langsung terkena air air hujan ataupun alat pemotongnya kotor dan sekarang akan dilakukan pemotongan ulang untuk membersihkan bonggol yang busuk tersebut yang ini masih mengeluarkan getah kemungkinan masih tumbuh dan jika yang hitam tidak mengeluarkan getah lagi saya membuangnya menghilangkan cabang tersebut inilah hasilnya inilah hasilnya inilah hasilnya selamat menikmati